Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita melanjutkan ke sesi selanjutnya setelah sesi sebelumnya pada sesi kali ini kita akan membahas filologi dalam perannya menelusuri sejarah Ba'alawi dan pada hari ini sudah bersama kita semua ada Prof. Titi Pujia Stuti ahli filologi dari Universitas Indonesia juga ada Prof. Yasmin Syahab selaku guru besar antropologi Universitas Indonesia hari ini kita akan membahas tentang filologi dan sudah menghadirkan ahlinya dan kita akan langsung saja memulai insya Allah kepada Prof. Titi untuk memaparkan kepada kita apa itu ilmu filologi, silahkan Prof. Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adalah suatu kebahagiaan dan juga keberuntungan bagi saya untuk hadir di tengah dalam acara ini yang terus terang ini Prof. Yasmin yang harus bertanggung jawab karena saya diundang ke sini karena Prof. Yasmin karena maaf sekali sebelumnya saya kan tidak tahu dengan komunitas di sini ya jadi Prof. Yasmin tiba-tiba Prof. Titi masih mengajar filologi kan? masih saya undang ya untuk bicara tentang ini oh oke saya bilang karena saya filologi jadi apa yang akan saya jelaskan nanti adalah filologi secara teoritis secara teoritis bagi suatu bidang ilmu begitu nah cuma belakangan karena ketemu dengan Mas Fikri Nak Fikri saya panggil bisa anak-anak buat saya kan ya cocok-cocok saya bilang tapi saya bicara secara ilmu saja karena saya kalau masuk ke ya apa namanya tadi Mbak Alwi tadi kan saya maaf sekali saya awam untuk yang itu jadi mungkin nanti Prof. Yasmin yang akan menjelaskan itu tapi bisa dikaitkan bagaimana filologi bisa berperan untuk menyelusuh sejarah Mbak Alwi itu sendiri kita lihat saja nanti kita lanjutkan saja nah secara filologi bisa terus untuk bicara tentang filologi ini tentu saja ingin saya sampaikan apakah filologi banyak yang ingin tahu kan apa itu filologi sejak kapan dikenal ilmu ini apa sih obyeknya untuk apa mempelajarinya dan bagaimana cara kerjanya ini secara teoritis tentang ilmu filologi itu sendiri nah apa itu filologi mari kita lihat berikutnya nah secara etimologi filologi berasal dari bahasa Yunani nah ini bahasa dari Barat ya kata memang kata filologi kata Barat kan dan dari filologi ya itu berasal dari kata filos dan logos filos artinya tema dan logos artinya pembicaraan nah kenapa orang zaman dulu itu ketika filologi belum muncul di abad ke delapan sebelum masehi itu sering ngobrol para peneliti naskah kuno pada waktu itu sering ngobrol nah kalau ngobrol kan ya kalau sekarang sih ngobrol-ngobrol bisa bisa apa namanya bisa macem-macem bisa waktunya segala macem ya kalau zaman dulu karena para peneliti yang berkumpul yang mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya dan artinya kemudian itulah menjadi sumber bagi orang lain menyebutnya sebagai filologi filologi karena oh itu yang tukang ngobrol ilmu gitu karena logosnya kan dari kata ilmu itu ngobrolnya bukan ngobrol sembarangan bukan ngobrol bukan apa kalau anak sekarang bilang namanya istilahnya ngerumpi bukan sekedar ngerumpi yang dirumpiin itu ilmu gitu baik terus kita lanjutkan berikutnya nah dari bahasa Yunani filologi artinya senang berbicara para filologi para peneliti tadi senang ngobrol ya kan ngobrol kita kalau ngobrol ya sama ilmu ya ngobrol-ngobrol kan ilmu bukan ngobrolin istri orang ngobrolin suami orang bukan 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 ngobrolin zaman sekarang kalau kecuali kita relax bersama Prof. Yahwis Yasmin kita ngobrolin kuliner nah itu lain lagi gitu nah artinya senang berbicara senang pada ilmu nah pada tulisan yang bernilai tinggi kenapa bernilai tinggi nah disini saya ambil contoh sastra kenapa karena sastra seringkali dianggap sesuatu yang imajiner tetapi membangun rasa dan sebagainya tetapi bukan cuma itu sebetulnya sejarah dan sebagainya ikut masuk dalam pembicaraan para peneliti naskah pada masa lalu terus berikutnya nah di dalam kita mau lihat kapan sih munculnya sejarah filologi secara filologi itu dalam sejarahnya filologi tumbuh dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani jadi memang betul-betul di dunia barat ya di kota Iskandaria di pantai utara benua Afrika nah kota Iskandaria pada abad ketiga sebelum masehi memang merupakan pusat ilmu pengetahuan di kota itu para penggarap naskah dikenal sebagai ahli filologi ahli peneliti ahli peneliti naskah-naskah kuno tadi yang disering dibicarakan orang orang pertama yang melontarkan istilah ini adalah Eratos Tens dia seorang sejarawan sebetulnya dan bersama rekan-rekannya mereka menemukan sejumlah naskah dari abad pada abad ke-8 sebelum masehi jadi naskah yang mereka temukan abad ke-3 sebelum masehi dari abad ke-8 sebelum masehi mereka bicara pada abad ke-3 sebelum masehi jadi mereka berkumpul kemudian mereka membicarakan ini naskah apa terus terang naskah-naskah yang pada jaman pada masa itu secara sejarah itu data yang mereka bicarakan itu naskah-naskah barat yang dibuat oleh para pendeta-pendeta atau apalah namanya apa namanya yang ditulis oleh para agamawan jaman kuno gitu tapi berserakan jadi mereka ingin tahu ini apa sih bagaimana menyambungkannya satu dengan lain halaman satu dengan halaman yang lain itu yang menjadi topik pembicaraan mereka maka karena itu orang lain yang berada di luar lingkungan itu langsung menyebut oh itu filolo artinya orang yang meneliti yang membicarakan naskah-naskah kuno yang gak jelas itu menurut para umumnya pada umumnya pada waktu itu jadi mereka membicarakan itu untuk mengurutkan halaman-halaman naskah halaman-halaman kertas-kertas yang sudah tidak teratur lagi mereka urutkan supaya mereka supaya menjadi buku yang lebih bisa dibaca itu baru abad ke-8 sebelum masehi terus kita maju lagi nah para filolo untuk bisa membaca bayangkan naskah dari abad ke-3 abad ke-8 sebelum masehi ke abad ke-3 kan cukup jauh ya lima abad gimana mereka harus tahu harus kenal huruf harus kenal bahasa dan harus kenal isi naskahnya baru beriksa mereka mengetahui apa itu isinya nah itu pekerjaannya filolo gitu jadi kalau nggak bisa baca hurufnya nggak tahu bahasanya ya percuma nggak bisa dan jangan lupa yang mereka hadapi pada waktu itu bukan melulu naskah-naskah asli tapi kebanyakan juga naskah-naskah salinan karena ditulis oleh para penyalin lainnya nah metode yang mereka gunakan untuk mengkaji naskah dikenal sebagai ilmu filologi kegiatan filologi iskandaria ini terus berlangsung sampai pada abad ke-1 sebelum masehi terus lagi nah para filolo tingkat awal ini dikenal sebagai aliran atau masyarakat iskandaria pada masa itu kegiatan filologi selain untuk ilmu pengetahuan ternyata juga untuk kegiatan perdagangan bagaimana kita bisa tahu berikutnya slide berikutnya nah karena disalin oleh para budak belian itu pada waktu itu di sana di Yunani sehingga tulisannya sudah menjadi tidak jelas lagi atau sumbernya nggak menjadi jelas lagi ini pekerjaan filolo maka saya bilang filologi baru ada kalau ada salinan kalau nggak ada salinan nggak bikin filologi nggak muncul filologi justru dia muncul filologi ini karena banyaknya salinan naskah-naskah yang ada di Indonesia semua sekarang itu salinan kecuali naskah baru yang baru dibuat misalkan 50 tahun yang lalu gitu karena buat filologi kan umur 50 tahun masih dianggap naskah kuno gitu tapi kalau yang sebelum yang ratusan tahun segala macam oh itu kita cuma punya salinannya sekarang nggak ada lagi justru karena adanya salinan kita filologi itu bekerja karena dengan cara itu mereka bisa meneliti ini mana yang diurutkan ini arahnya kemana ya ini arahnya kemana dan sebagainya nah sejak abad keempat masehi teks sudah ditulis dalam bentuk buku yang disebut kodex kodex itu artinya buku dan menggunakan bahan dari dan menggunakan bahan dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen atau parchmentnya atau bahasa inggrisnya silahkan nah berikutnya sekarang kita mau tahu apa sih obyek utama filologi dari tadi cerita saya sedikit banyak sudah ketahuan bahwa disebut utama filologi itu ada naskah kuno naskah kuno itu yang bagaimana yang harus tulisan tangan walaupun umpamanya ada yang nggak punya tangan tapi punya kaki tapi pada umumnya ditulis dengan tangan dan berusia minimal setengah abad minimal padahal naskah kita kalau ini saya bicara dengan fokus ke naskah Indonesia karena saya kalau bicara dengan naskah Indonesia naskah dunia secara keseluruhan saya tidak berani karena memang fokus saya di bidang Indonesia begitu untuk sebenarnya naskah-naskah yang ada di negeri Islam di negeri Arab sana juga banyak mungkin karena kita punya hubungan Indonesia punya hubungan dengan raja-raja Mesir dengan raja-raja Arab Saudi sejak dahulu sejak Islam masuk ke sini kita sudah punya koneksi cuma saya kan perempuan tidak berani ke sana sulit harus laki-laki yang masuk ke sana supaya bisa masuk ke dunia arsip mereka ke dunia lembaga penaskahan mereka Indonesia orang Indonesia perempuan sulit masuk saya tidak tahu sekarang tapi ya beberapa waktu lalu memang tidak mungkin saya jadi saya melakukan penelitiannya ke negara-negara ke Inggris ke Belanda ke Jerman seperti itu yang karena data kita juga ada di sana begitu ya nah ini terus saja obyek utama jelas harus ada dua poin tulisan tangan dan kedua berumur lebih dari setengah abad nah komponennya apa di dalam naskah kuno itu satu naskah kedua teks naskah itu konkret dapat dirabah dan dilihat tapi tidak boleh dijilat banyak kumannya karena umurnya sudah puluhan tahun ratusan tahun bahaya nah teks abstrak adanya di benak dan di kepala manusia penulisnya jadi suatu naskah itu bisa kita katakan suatu buku atau suatu kode kita katakan naskah apabila ada bentuk sebagai buku dan ada teks kalau tidak ada teks tidak bisa kita sebut sebagai naskah terusnya berikut nah kalau kita belajar filologi tentu saja kita ketemu dengan aksara yang terutama aksara Arab itu sejak Islam masuk naskah-naskah Indonesia banyak itu dengan aksara Arab harus huruf Nagari juga ada yang pakai huruf Nagari Dewa Nagari dari pengaruh Hindu lalu huruf Jawa huruf Jawi pegon pegon itu tulisannya Arab bahasanya Jawa lalu Jawi tulisannya Arab bahasanya Melayu lalu ada Incung itu tulisan untuk orang Bengkulu Kerinci Pak Semah kemudian Kaganga dari Pak Lampung berikutnya juga ada surat Batak ada Latin ada Mbojo ini Arab Bima tulisannya Arab bahasa Bima Lontarak Bugis Makassar Lota dari Inde Bikol Bola Ang Mongondo dan lagi Serang Serang itu tulisan Arab bahasanya Bugis Makassar nah selain aksara naskah kalau kita bicara naskah kita juga kenal bahasa harus tahu harus bahasa Arab Sansekerta bahasa Jawa Bali Melayu Aceh dan sebagainya lain lagi selain bahasa dan aksara kita juga kenal dengan bahan bahannya itu deluang kalau saya menyebut deluang itu saya katakan itu kertasnya pesantren kenapa karena deluang itu dibuat oleh para santri di Indonesia gitu kata santri menurut Pak Abdurrahman Wahib dahiri bahasa Pali katanya itu artinya santri artinya orang yang belajar ilmu di lingkungan pesantren itu sendiri cuman kemudian ketika Islam masuk namanya ditiru dari nama Jawa cantri menjadi santri dan mandala disebut pesantren sampai sekarang namanya pesantren gitu terus ada lagi huruf lontar ada lagi bahannya lontar dari daun palm ada dari kulit kayu ada dari bambu rotan kertas Eropa tulang tanduk hewan kulit hewan itu menjadi bahan dari naskah-naskah tulisan tangan tadi terus selain itu berikutnya ada isi teks nah isi teks ini yang menentukan suatu naskah itu naskah apa naskah agama agamanya tentu saya setelah Islam masuk isinya tentang keislaman sebelum itu ada tentang Hindu sedikit tentang Buddha ada tentang sejarah sejarah ini bisa sejarah suatu daerah bisa sejarah personal atau klan tertentu begitu ada sastra mitos dongeng obat-obatan ilmu falak dan sebagainya makanya kalau lagi mau Ramadan mau idul fitri itu kan Muhammadiyah dan NU kan sibuk ya yang satu pakai ilmu falak yang satu pakai apa namanya ya gitu nah ini ada juga dari naskah-naskah kita terus berikutnya nah ada ilmu tua nujum ilmu nujum dipakai gitu naskah-naskah kita seperti itu sebagai salah satu contoh saya pernah melihat serat Yusuf ya surah Yusuf ya surah Yusuf dipakai untuk ilmu nujum buat ilmu pelet ilmu pelet sama ilmu kalau dagang itu biar laku coba ayat yang mana ayat yang keempat surat Yusuf dipakai untuk alat itu tapi ya mau bagaimana masyarakat yang menggunakannya gitu oke itu kita lupakan terus ada primbon ada bahasa hukum kisah pengembara dan lain-lain terus nah mengapa belajar filologi kenapa kita harus belajar filologi satu ini secara umum ya melestarikan warisan budaya kedua mempelajari informasi masa lalu dari mana kita bisa tahu bagaimana nenek moyang kita dulu menuliskan sesuatu sejarah mereka dan sebagainya mempelajari pemikiran nenek moyang masa lampau bagaimana mereka mengajarkan sesuatu kepada generasi-generasi berikutnya itu kita gunanya belajar filologi nah tugasnya apa mengemuka kandungan nilai yang terkandung dalam naskah kan naskah-naskah kuno itu ditulis dengan huruf-huruf kuno ada yang tadi Jawa atau Arab 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 dengan bahasa Arab yang lama beda dengan bahasa Arab yang sekarang mungkin saya tidak tahu kan bahasa Arab sekarang mungkin sudah pengaruh bahasa modern ada masuk sedikit banyak kan tentu saja berbeda ucapannya juga mungkin dibedah meskipun kita bisa menelusur dengan dengan linguistik ini yang benar apa kan seperti begitu ya kemudian menyajikan teks yang terkandung dalam naskah dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini gunanya itu supaya di alih aksarakan supaya di alih namanya di translitrasi di alih aksarakan supaya dikenal oleh masyarakat sekarang kalau enggak percuma itu naskah cuma dilihat aja gitu terus nah berikutnya filologi dalam ilmu lain nah ini filologi dan ini berguna untuk membantu ilmu lain dalam ilmu sejarah ilmu agama bahasa dan lain-lain antropologi termasuk berguna filologi bisa membantu ini terus kita lanjut lagi nah apa tahapan kerjanya ini pekerjaannya filolo enggak gampang enggak bisa asaskan yang menyebut gitu aja harus ada inventarisasi daskah yang ada yang banyak dimana-mana harus kita cari untuk kita kumpul kalau kita mau cari terimpamannya sejarah suatu klan tertentu kita harus cari berdasarkan data dari perpustakaan dari masyarakat dan sebagainya lalu membuat deskripsi naskahnya membuat penjelasan tentang naskah membandingkan teksnya satu teks dengan teks tadi bayangkan kalau para filologi dari Yunani tadi bertemu dengan segitu banyak bahan mereka harus bisa membandingkan satu dengan lainnya dibandingkan untuk bisa apa dicari memang tujuan filologi mencari naskah yang paling tua yang ditulis oleh penulis pertama tetapi pada kenyataannya kita berhadapan dengan salinan naskah utama yang biasa ditulis oleh pengarang pertama umurnya mungkin udah ratusan tahun ya udah gak ada tergantung bahannya lagi kalau bahannya kertas biasa atau kulit domba atau kulit apa namanya onta untuk pemainnya atau kertas atau apa itu kan sudah rusak udah rusak nah jadi yang kita hadapi sekarang adalah salinan dengan salinan itu kita bekerja itu filologi mainnya di salinan terpaksa walaupun tujuannya mencari yang paling tua yang ditulis oleh pengarang pertama gitu ya kemudian membuat edisi teks membuat suntingan teks tadi dengan membuat alih aksaranya menerjemahkan teks dan baru menganalisa teksnya setelah data terlengkap ada berikutnya nah penyuntingan teks ini dengan melakukan perbaikan huruf bacaan ejaan membuat suntingan teks dan membuat catatan atau komentar pada naskah yang kita hadapi tadi terus nah tapan ini sudah tadi jangan kembali ke sini terus nah ini prinsipnya filologi sebagai jembatan pengetahuan yang menghubungkan pemikiran masa lalu dengan masa kini ini tugas filologi yang utama prinsipnya itu menjadi jembatan dari pengetahuan masa lalu kita menggunakan sarana filologi untuk dibaca untuk diketahui oleh masyarakat masa kini itu prinsip filologi berikutnya ini contoh-contoh naskah ini naskah Singaparna kemarin saya baru dari Singaparna ini lucu sekali teksnya teks saya mungkin teksnya tentang toh itu atau apa tapi ada gambar ada gambar harimau saya tidak belum dibaca secara utuh apa hubungan antara harimau dengan teks di sebelahnya gitu ini harus dicari dulu saya belum selesai karena saya kemarin baru observasi naskah-naskah yang ada di sana kemudian ada lagi ini dari Kalimantan saya ngurupnya tidak jelas ya karena potretnya kurang terang mungkin ini tentang naskah dari Kalimantan juga tentang naskah Islam terus nah ini naskah ilmu falak dari Jawa Timur katanya untuk mencari hari hari pertama Ramadan hari pertama ilmu fitri sebagainya antara lain seperti itu yang dipakai ini Jawa Timur saya baru pulang juga dari Jawa Timur beberapa bulan yang lalu terus ada lagi ini contoh-contoh naskah aja naskah fikih dari Jawa Timur ini bawahnya biasanya suka ada terjemahan atau apa apa terjemahan dalam bahasa Jawa begitu kalau dia naskah Jawa kalau dia naskah Kalimantan pakai Jawi bahasa Melayu gitu ya terus ada lagi ini Nur Muhammad naskah dari Jember ini sedang ditulis oleh teman saya untuk mengetahui apa kandungan isi yang benar dari naskah ini terus ini kitab Tohid dari Jawa Timur ini bahannya naskahnya kertas Eropa saya bilang kalau kertas Eropa itu mengat doyan makan jadi suka pada bolong kalau kertas deluang yang dibuat oleh pesantren itu enggak mengat giginya patah enggak kuat karena kertasnya liat enggak bisa digigit jadi jadi patah duluan giginya ngengat itu kalau kertas Eropa mereka suka soalnya dia enak pakai ramuan-ramuan ini bercanda supaya Bapak Ibu tidak Bapak-Bapak tidak serius banget mendengarkan saya kan enggak mungkin yang ngengat giginya patah ya terus lanjut lagi nah ini ini sudah tadi Jawa Timur nah ini kita tas rift ya ini kalau simputan terlalu bagus ya ada iluminasinya nah kalau naskah-naskah Indonesia banyak yang seperti ini jadi meskipun naskah keagamaan diberi hiasan hiasan ini punya makna bisa punya makna dan bisa juga tidak hanya sekedar hiasan tapi kalau ini mungkin ada artinya ya terus berikutnya masih ada lagi nah sekarang sebagai informasi tambahan naskah kuno Indonesia yang berkaitan dengan penabian banyak sebetulnya kalau kita mau rurut bagaimana ya ada hikait Nabi Bercukur ada hikait Amir Hamzah ada kisah Sul Anbiya tadi ada Nur Muhammad itu berhubungan dengan Rasulullah jadi dianggap kisah hikait Amir Hamzah itu kan pamannya Nabi ya Amir Hamzah itu kan nah dia kan hidup pada zaman dulu kan harusnya pada zaman Rasulullah tapi kesini itu menjadi cerita dan bagaimana kalau di versi Jawanya namanya Salat Mena nah itu bagaimana Amir Hamzah itu yang perkasa dipigurkan sebagai tokoh yang yang ganteng gitu ganteng putih perkasa itu memang diperkasakan dalam perang-perang zaman Rasulullah kan dia perkasa memang itu diberikan kesini dikirim oleh Rasulullah mari untuk mengisamkan rakyat di Indonesia Jawa khususnya untuk menjadi kepanjangan tangan Rasulullah mengisamkan rakyat Indonesia Jawa khususnya itu Amir Hamzah yang dipakai kenapa dia ya dia perkasa dia hebat gitu dia kuat jadi dipakai dia untuk kesini nah itu cerita zaman Rasulullah yang kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia menjadi cerita-cerita seperti ini nah ada kisah Sulambiah dan kisah para nabi dalam kisah Sulambiah hanya 25 nabi sih yang dikemukakan disitu dalam naskah-naskah itu nah kapan bagaimana mereka bisa datang kemari cerita-cerita itu kan menurut versi cerita versi sejarawan itu para orang Indonesia yang sudah belajar agama Islam juga ada yang berangkat ke negeri Arab belajar disana dan ketika pulang mereka membawa oleh-oleh ini dan dikembangkan disini nah ada buku yang lain yang bisa dipakai untuk informasi tentang filologi Arab namanya Arabic Filology dari Adam Ketuk yang dipakai bisa dibiaca itu tadi saya cari bukunya di rumah tapi buku di rumah saya itu kalau lagi saya cari itu gak ketemu nanti kalau saya udah gak nyari dia ada mesti begitu saya heran tadi saya cari-cari buku ini mau kasih tunjuk ini ada buku bagus gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu untuk yang berkenaan yang filologi Arab tapi gak ketemu mungkin nanti kalau saya sudah pulang pasti dia ada di depan mata saya biasanya begitu buku di tempat saya oke saya kira itu dulu informasi saya saya udah cukup saya kira iya udah sukron ini terakhirnya sukron ini ini sukron mungkin karena presentasi di Robito Hallowia iya betul kalau gak ya terima kasih kalau gak terima kasih baik Prof sebelum kita juga mau tahu dari Prof Yasmin ada tiga mungkin pertanyaan ke Prof Titi jadi untuk ilmu filologi itu Prof objek penelitiannya itu apa apakah dia hanya tulisan aja kertas apakah juga termasuk bebatuan nisan gitu peninggalan-peninggalan kalau filologi mainnya di kertas di kertas atau kulit domba tulisan tangan harus tulisan tangan tadi kan objeknya naskah kuno tulisan tangan harus pada pada lembaran-lembaran bisa kertas bisa kulit domba bisa kalau di Cirebon katanya ada yang dari kulit manusia tapi saya gak percaya masa kulit manusia dipakai nulis naskah ya bohong jangan bilang-bilang tapi nanti orang Cirebon marah siap-siap tapi ini tapi ini live streaming jadi kedengaran juga jadi tidak ada jadi kalau misalkan dalam bentuk benda artefak di candi atau sebagainya atau di pedang itu bukan bagiannya filologi itu bagiannya arkeologi yang bermain karena beda fisik benda-benda beda-benda beda bidang ilmunya gitu jadi ada waktu saya ke Turgi kan ada pedangnya siapa namanya pedang rasul kalau gak salah ya siapa ya itu kan ada tulisannya juga itu tidak bisa kita menyebutnya itu bahan filologi itu arkeologi bagiannya gitu kita kalau arkeologi dari umur yang lebih muda daripada benda-bendanya arkeologi itu yang pertama jadi kalau misalnya tulisan itu masuk dalam ilmu filologi buat yang benda-benda itu arkeologi tulisan pada kertas kulit domba tulang sebagainya itu bisa masuk tulang tanduk kalau ditulis di situ bisa dan biasanya kalau tulisan-tulisan untuk naskah agak lebih panjang daripada kalau yang untuk arkeologi arkeologi pendek aja misalnya ini pedang rasulullah cukup tapi kalau filologi gak bisa dia harus ada ceritanya ini pedang rasulullah dipakai pada masa kapan digunakan gimana jadi ada panjang itu baru filologi bisa begitu kalau yang pendek-pendek arkeologi sifatnya baik jadi prof itu tadi kita memahami objeknya filologi boleh ditampilkan slide-nya tadi menarik ketika prof Yasmin menyampaikan tentang tahapan kerja filologi ya prof Titi ya prof Yasmin ya ampun salah prof Titi minta maaf minta maaf minta maaf ya ampun gak apa-apa dua profesornya jadi kita agak grogi gitu gak tenang aja kita profesor walaupun udah profesor tapi nenek-nenek tapi masih cakep ya prof ya 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 ini boleh ditampilkan di layar untuk slide-nya itu ada tahapan kerja filologi ada inventarisasi naskah deskripsi naskah perbandingan teks ini dalam deskripsinya tuh gimana eksekusinya tuh ya baik biasanya kalau filologi itu mainnya di buku kayak buku gitu kan atau ke lembaran lembaran kertas besar atau kulit domba sebagainya gitu itu kita harus ukur jadi kita ada ukuran fisik jadi lebarnya berapa panjangnya berapa jumlah barisnya berapa terus kalau dia buku jumlah halamannya berapa kalau tadi ada yang foto ada pakai gambar ya itu gambar-gambar apa di tiap halaman berapa ada gambar itu betul-betul diperiksa deskripsi itu artinya memberi penjelasan keterangan seteliti mungkin sejelas mungkin supaya orang atau kita yang tidak membaca naskah atau membaca buku itu kita bisa membayangkan seperti kita berhadapan dengan bendanya jadi deskripsi itu harus jelas harus terang harus teliti itu gunanya kan memberi penjelasan kepada kalaya kepada pembaca seteliti mungkin se-efisien mungkin tapi ngenak semuanya betul dan faktual filologi tidak bermain di imajinasi filologi bermain di fakta jadi itu tidak mungkin kalau kita bohong tidak bisa karena kita mainnya fakta semua ada data begitu izin prof. Citi artinya ketika filolog itu menyampaikan sebuah hasil itu disertai dengan data harusnya harus tidak bisa tapi seperti saya bilang data dalam dunia filologi itu tidak selalu harus naskah utama naskah yang ditulis oleh pengarangnya karena justru filologi itu berada dan bergerak ketika kita menemukan sejumlah data yang bentuknya salinan-salinan tadi kan saya sudah bilang bahwa dalam maniskan dari aja sudah terjadi para penyalinnya itu kan para budak belian nah para budak belian itu kan tidak mengerti ini halaman berapa halaman berapa tulisannya begini atau begitu mereka nyalin-nyalin aja seenang karena untuk dijual nah sementara yang belakangan ada itu belum tentu untuk dijual kadang-kadang muncul penyalin yang dengan sengaja membuang bagian yang penting jadi naskah itu makanya kita bermain di salinan dan harus membandingkan satu teks dengan teks yang lain satu naskah dengan naskah lain karena seringkali ada yang namanya interpolasi interpolasi itu penyisipan dan lawannya itu korup korupnya itu dihilangkan dibuang jadi misalkan ada cerita tentang sesuatu terus penyalinnya bilang ini gak bagus cerita ini atau gak bagus teks ini muncul disini dibuang malah dia atau jadi penyalinannya itu dikurangi atau dia bilang ini harusnya masuk disini yang bagus supaya lebih pembaca lebih tahu dimasukin namanya interpolasi itu tidak boleh itu menyatakan bahwa naskah itu naskah salinan yang korup yang rusak karena tidak sesuai dengan yang aslinya atau dekat dengan aslinya maka dibutuhkan perbandingan perbandingan teks makanya kan harus ada perbandingan teks itu jadi Prof Titi ketika menjelaskan bahwa filologi itu justru ada karena adanya salinan karena banyaknya salinan karena banyaknya salinan tapi kita kan juga mungkin lagi seru-serunya belajar filologi di masyarakat sekarang ada misalnya pendapat yang mengatakan bahwa seorang filolog yang mengatakan kalau mau memastikan suatu hal itu maka sumbernya itu harus sezaman itu dia gak boleh salinannya harus manuskrip yang di zaman itu juga betul tetapi kan tidak mungkin umur yang udah ratusan tahun masih ada kita berbicara dengan benda yang sudah berbentuk salinan bisa dengan cara bukan sejaman tetapi sejaman pada masa salinan itu ada kita lihat di naskan-naskan lain kita namanya apa namanya istilahnya aduh suka lupa deh udah tua sih ya membandingkan antar satu teks dengan teks lain bisa yang memang sejaman tapi tidak bisa kita membandingkan dengan sejaman ketika naskah itu ditulis mungkin sama-sama udah hilang jadi kita membandingkan dengan sesama dengan salinan-salinan itu juga kalau untuk jarak sekitar seribu tahun tidak bisa filologi mainnya paling lama seratus tahun kalau filologi seratus tahun kalau seribu tidak bisa tidak ada bendanya sudah hancur sudah serpihan serpihan tidak jelas biasanya itu manuskrip itu prof mulai dihancur itu berapa lama prof? naskah Indonesia ya yang sebagai ukurannya yang paling tua yang saya tahu dari abad 16 itu tentang saya mutamakin yang menulis itu kalau tidak salah di Perancis adanya itu ya dan itu itu mungkin ratusan tahun saja ratusan tahun tapi kalau seribu tidak bisa saya tidak berani jamin ya naskah sampai seribu tidak tahu sih kalau di dunia barat atau dunia yang cuacanya lebih terkendali dari kalau kita kan cuma punya dua musim yang panas dan dingin ya jangan bilang musim rambutan juga musim kita tidak itu bukan ya tapi artinya cuma punya dua musim musim hujan dan musim panas nah itu dan cuaca di Indonesia kan itu lembab ya naskah bisa cepat rusak begitu nah kalau di dunia barat sih mungkin saya tidak tahu mungkin masih bisa terjadi tersimah atau di dunia Arab yang juga kenal empat musim masih bisa masih bisa menyimpan itu nah memang seperti tadi saya bilang saya tidak bisa ke sana makanya saya walaupun penasaran gitu ya dengan naskah naskah tadi kan ada ikat ambil hamzah ada kisah jalan biya itu kan sumbernya tentunya kan harusnya ke sana ya karena enggak mungkin cerita itu muncul ada di sini kalau enggak ada sumber utamanya nah tapi untuk ke sana kan harus cowok-cowok nih yang berangkat ke sana untuk lihat itu ada-ada itu Prof yang suka berangkat-berangkat iya ayo cari sana di musim pasti ada kemungkinannya ada kita enggak mungkin orang kita tuh hanya punya salinan gitu loh kita tidak bisa dari itu diadop dari sana untuk bisa muncul cerita itu apakah kalau misalnya naskah tertua misalnya di Indonesia itu abad 16 saya tahu sampai sekarang ya apakah artinya enggak ada tuh naskah enggak pernah ada naskah yang lebih tua dari itu sampai sekarang belum ketahuan abad 16 salah satu naskah itu yang yang ada di Perancis ya ada satu naskah di Kerinci itu katanya abad 15 gitu abad 15 itu ada ada buktinya tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab tulisan Arab yang menggunakan tulisan Arab yang di Perancis itu gitu yang itu masih pakai Dewa Nagari tulisannya pakai Nagari terus bahasanya bahasa Sundat Jawa campur gitu sementara yang itu yang dunia Islam adanya di sana gitu di Perancis itu yang saya tahu yang tertua gitu sampai sekarang gitu dan belum ketemu lagi belum ada informasi lagi yang menyebutkan ini loh naskah tertuanya sejak Islam masuk kena Islam masuk ke Indonesia saja kita tidak belum tahu pasti dengan kapan apakah abad ke 7 apakah abad ke 15 dan sebagainya dari bukti sejarah kalau di Jawa diperkirakan abad ke 15 gitu tahun 14 sekian masuk itu Islam ke Indonesia ke Jawa tapi kan yang di Palembang atau di Aceh atau di tempat lain mungkin ada yang abad ke 7 dan di Jawa Timur sendiri abad ke 11 buktinya apa karena ada makam yang bertuliskan telah wafat anaknya Maimun itu di situ itu abad ke 11 di Lerang itu karena batu nisannya bertuliskan dengan huruf Arab yang artinya seperti itu itu masuk filologi atau arkeologi itu arkeologi itu arkeologi di situ tetapi kan informasinya kita bisa katakan untuk sejarah Islam di situ arkeologi tetapi untuk sejarah Islam menyatakan bahwa Islam sudah ada di Jawa Timur abad ke 11 sebagai bukti mungkin abad ke 10 sudah masuk kan abad ke 11 makamnya meninggalnya tahun sekian 10 sekian berarti kan mungkin sudah ada sebelum itu kan itu bukti faktual saja begitu nyamatkan seperti itu tapi sampai sekarang kan masih perbincangkan terus nih berapa sih masuk ke Indonesia gitu kan orang Indonesia sendiri sudah berangkat ke Arab untuk meneliti untuk datang ke sana belajar agama pulang bawa agamanya bawa imunya ke sini menyebarkan kemana-mana ke seluruh Indonesia boleh dikatakan seperti itu terima kasih kita juga mau mendengar dari Prof Yasmin materinya sudah muncul ya silahkan Prof Yasmin masih mau Prof Titik dia deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf suara agak serak-serak basah kurang tidur oke melihat peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi ya kadang-kadang kita percaya bahwa ada hikmahnya selalu sesuatu yang kelihatan negatif itu selalu ada positifnya nah positif dari peristiwa ini Masya Allah yang saya lihat kita semua dibangunkan untuk mengenal diri kita sendiri saya saja merasa wah kemarin ilmu saya tuh tambah luar biasa banyaknya dan ini terjadi banyak orang saya yakin kalau tidak imanudin mulai dengan peristiwa ini jangan-jangan kita masih tidur tidak mengenal siapa leluhur kita ini positifnya yang saya lihat sebelum saya masuk ke sini saya seorang antropologi yang mempelajari kebudayaan jadi satu-satunya ilmu yang mempelajari kebudayaan secara detail secara lengkap secara holistik itu adalah ilmu antropologi nah bagaimana kita melihat ini nanti kita lihat dalam kasus yang sedang ada saya itu menekuni dua etnik sebenarnya etnik Betawi dan Mbak Alwi Mbak Alwi saya mulai tertarik tahun 2010 memang ketika itu sekitar tahun 2005 2010 tiba-tiba banyak sekali seminar-seminar penelitian mengenai Mbak Alwi saya berapa kali menjadi informan untuk para peneliti tentang Mbak Alwi dan umumnya para peneliti ini orang asing sangat sedikit orang Indonesia bahkan Mbak Alwi juga bisa kita sebut juga dengan jari tetapi kalau orang asing dari berbagai benua mereka meneliti mengenai Mbak Alwi lalu yang menarik juga adalah salah satu peneliti bernama Martin Selama dari Swiss nah Martin Selama adalah satu-satunya peneliti yang meneliti mengenai Al-Irsyad semua peneliti mengenai Hadrami itu meneliti Mbak Alwi istilah Hadrami juga saya lihat baru mulai tahun 2010 sebelumnya orang selalu para peneliti menyebutnya masyarakat Arab di Indonesia komunitas Arab di Indonesia dan sejauh pengetahuan saya kelihatannya Farid Ali Atas yang mulai memperkenalkan Hadrami karena ketika menyebut Arab banyak orang suka terkecoh bahwa orang Arab yang Indonesia itu seringkali disangka orang dari Mesir umumnya dari Saudi padahal 95% dari keturunan Arab di Indonesia berasal dari Hadramut sehingga disebutlah Hadrami ini kalau saya tidak salah mau baca perjalanan saya bersama para peneliti waktu itu yang menarik ketika Martin Selama menanyakan dan ini satu clue yang amat menarik sebenarnya untuk kita perhatikan Martin Selama menanyakan kenapa semua penelitian orang Arab di Indonesia itu mengenai Baalwi kenapa tidak ada yang meneliti mengenai Al-Irsyad lalu dia menyebut orang Al-Irsyad itu Irsyadin lalu diperbaiki oleh ini bukan Irsyadin Masai mungkin maksudnya kalau Irsyadin itu organisasinya anyway waktu itu kita mulai merencanakan kalau gitu kita bikin seminari mengenai kelompok yang non-Baalwi jadi kita sebut saja non-Baalwi tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi tidak ada peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai non-Baalwi jadi semua penelitian tulisan itu mengenai Baalwi yang umumnya ditulis oleh non-Baalwi jadi menurut hemat saya bagus ini objektif jadi ketika karena itu diadakannya sebelum kasus kita yang ada sekarang ini ditulis untuk oleh orang-orang yang non-Baalwi sehingga objektifitasnya bisa kita pertaruhkan kita percaya ini cukup objektif lalu yang menarik lagi untuk saya tetap menjadi pertanyaan kenapa penelitian mengenai Hadrami umumnya mengenai Baalwi kecuali oleh Martin Selama baru Martin sana kalau yang lain dalam tulisannya otomatis sering menyinggung masalah al-syat masalah masai dan sebagainya tapi bukan topik daripada penelitian atau sebuah seminar yang menarik satu itu kemarin saya dapatkan katanya kasus ini sudah muncul tiga kali tahun 1995 tahun 2009 dan tahun 2023 tapi baru merupakan masalah besar yang terakhir nah pertanyaannya kenapa pada tahun 1995 dan 2009 ini tidak menjadi masalah yang besar kenapa baru tahun 2023 tiba-tiba menjadi besar nah memang kita mesti mempelajari apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1995 dan tahun 2020 eh 2009 kenapa baru tahun 2023 ini menjadi masalah yang mendapat perhatian besar itu catatan-catatan sebelum saya masuk ke sini oke silahkan lanjut tadi saya sudah katakan antropoli adalah ilmu tentang kebudayaan nah definisi kebudayaan yang dikumpulkan di dalam antropologi itu lebih dari 200 definisi jadi bayangkan saja gitu apa yang dinamakan kebudayaan cuma yang salah kaprah di dunia umum ketika orang bicara kebudayaan orang bicara busana tarian-tarian makanan mungkin arsitektur padahal sebenarnya ketika antropoli bicara kebudayaan yang kita maksud dengan kebudayaan adalah sesuatu yang berupa peraturan-peraturan apakah dia berupa hukum yang paling tinggi hukum sampai menjadi adat menjadi norma menjadi kebiasaan inilah yang dimaksud oleh antropologi di dalam apa yang maksudkan dengan kebudayaan jadi ketika kita meneliti yang kita teliti adalah peraturan-peraturan ini yang akhirnya menentukan menentukan tindakan manusia nah sebagai tindakan manusia di dalam konteks kebudayaan dari dari kasus yang sedang kita soroti sekarang ada ada tiga hal yang ingin saya bahas yaitu masalah social defiance masalah nama dan masalah strata masalah stratifikasi kenapa ketiganya ini muncul karena ketiganya ini pernah muncul di dalam debat-debat di dalam diskusi-diskusi dan saya mencoba menyoroti masalah social defiance artinya orang-orang yang melakukan penjimpangan dalam kehidupan sosial menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada kemudian masalah nama nanti kita bahas lebih lanjut apa yang menjadi masalah di dalam nama khususnya di dalam kelompok Mbak Alwi dan kemudian juga masalah strata di tiga topik ini yang akan coba saya bahas lanjut sekarang masalah social defiance masalah social defiance adalah orang-orang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakatnya jadi dalam sebuah masyarakat tidak ada seluruh anggota masyarakat individu-individu itu bergerak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam masyarakatnya cukup banyak orang-orang yang melanggar peraturan tersebut dan orang yang melanggar ini kita namakan si social defiance jadi pelanggaran orang-orang yang melanggar peraturan di dalam bertindak di dalam masyarakatnya merupakan satu gejala yang umum sebagai contoh disini saya ambil ya bila seorang anak atau cucu itu mempunyai kebiasaan sifat kelakuan tindakan yang berbeda dari ayahnya dia melanggar peraturan jadi dikenal misalnya oh kalau seorang Mbak Alwi seperti ini 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 mestinya bertingkah laku karena peraturannya seperti ini ini dan ini tapi si anak bertingkah laku yang sama sekali berbeda daripada ayahnya berbeda daripada kakeknya nah bila anak ini menjadi social defiant itu tidak akan membatalkan posisi dia sebagai anak dia tidak akan menjadi bukan anak bapaknya menjadi bukan cucu kakeknya tapi dia tetap seorang anak dia tetap seorang cucu jadi kalau ada seorang Mbak Alwi yang tingkah lakunya merupakan penyimpangan yang bukan dianggap sebagai tingkah laku ideal yang dinamakan Mbak Alwi dia tetap seorang Mbak Alwi dia tidak pernah batal dia tidak pernah batal jadi pada dirinya tetap dikatakan dia adalah Mbak Alwi padahal kelakuannya sangat menyimpang tapi harus dicatat bahwa dia bukan representasi daripada kelompok Mbak Alwi jadi kalau ada sebab di dalam diskusi-diskusi ini sering muncul orang lalu menyebut enggak dia bukan Mbak Alwi harusnya Mbak Alwi tidak bertingkah lagi seperti itu nah makanya saya katakan enggak dia tetap seorang Mbak Alwi tetapi kelakuannya menyimpang dari hal-hal yang ideal kedua dia tidak merepresentasikan Mbak Alwi jadi jangan dikatakan karena si A bertindak seperti ini, ini dan ini maka Mbak Alwi adalah seperti itu dia bukan representasi Mbak Alwi tetapi dia individu ya oke lanjut masalah nama nah ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya karena begini ketika ini mulai ribut-ribut setahun yang lalu lebih dari setahun yang lalu karena saya juga peneliti hadrami beberapa tulisan saya mengenai hadrami seminar dan sebagainya ketika ada peristiwa ini saya cukup aktif mengikuti bahkan ada grup yang luar biasa salah satu grup yang tidak pernah sepi pembicaraannya apalagi ketika bicara DNA dan sebagainya sampai saya enggak ada waktu lagi untuk membaca sudah enggak mungkin banyak sekali sehingga efeknya tidak mengikuti secara berkelanjutan dan teliti cuman saya tahu masalah ini masih berlanjut makanya tadi saya katakan kalau saya salah tolong dikoreksi karena jangan-jangan terlongkap di dalam diskusi tersebut debat tersebut keributan tersebut ada informasi yang mengatakan bahwa tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir karena para Mbak Alwi ini menyatakan mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Rasulullah melalui Ubaidillah kalau Ubaidillahnya tidak ada Mbak Arti tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan tidak ada lagi bukti bahwa kalian adalah keturunan Rasulullah jadi itu bukti yang menjadi ininya yang ada adalah nama Abdullah bukan nama Ubaidillah gitu kan dengan demikian terputuslah Nasab Ba'alwi terhadap ke Rasulullah karena masalah nama ini nah karena ada argumentasi nama saya jadikan nama sekarang untuk mencoba menyorotinya dari perspektif antropologi jadi antropologi itu belakang ini kan apalagi kemarin bukti itu luar biasa sama yang hari Rabu ya saya sampai betul-betul sebagai anak TK yang lagi belajar kita jauh tertinggal nah saya mencoba menyoroti diskusi-diskusi yang sedang terjadi melalui perspektif antropologi dengan menggunakan nama sebagai entry point sebagai entry point untuk membahas membantu memberikan kontribusi untuk mengerti argumentasi ini silahkan lanjut oke sanggahan jadi yang yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah yang adalah nama Abdullah pada komunitas Hadrami di Indonesia dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alwi di Hadrami di tanah asal mereka agak kecil ya kebiasaan untuk mengganti nama saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok kok anak ini sering sakit kok anak ini nakal sekali namanya tidak cocok namanya terlalu berat tapi tidak semua etnik di Indonesia mengenal juga kebiasaan ini kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti yang saya perhatikan misalnya kalau yang namanya Guresh itu paling sering diganti oh nama Guresh itu berat banyak orang yang gak kuat memakai nama Guresh diganti namanya menjadi ringan menjadi Yunus menjadi Muhammad dan anak itu sehat terus atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi itu yang pertama ada orang diganti namanya nah nama asli ini kemudian menjadi hilang tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi nama yang asli bukan nama yang yang diganti misalnya tadi Guresh membuat registrasi Guresh yang tercatat tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus itu waktu saya nonton film Soekarno saya juga kaget ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya ketika dia kecil tapi saya lupa itu nama jawanya apa Soekarno itu sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno padahal itu bukan nama aslinya Soekarno berarti mereka juga sudah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini kemudian kebiasaan kedua yang adalah julukan julukan ini macam-macam sebabnya jadi nama panggilan orang tidak dipanggil berdapatkan nama aslinya misalnya Habib Kuncung katanya Habib Kuncung itu dulu mempunyai kebiasaan memakai topi yang berupa kuncung sehingga dipanggil Habib Kuncung saya saja kalau tidak mengadakan penelitian saya tidak pernah tahu siapa nama asli Habib Kuncung padahal di Batu Nisanya ada Habib Ahmad bin 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 tapi dalam percakapan hari-hari kita tidak nyaman juga menyebutnya Habib Ahmad yang terkenalnya Habib Kuncung mau kemana ada di makam Habib Kuncung hilang itu nama Habib Ahmad hilang yang terkenal dan bertahan adalah Habib Kuncung padahal itu nama panggilan berdasarkan kebiasaan dia lalu tokoh yang lebih dikenal berdasarkan daerah asalnya misalnya Imam Bonjol kita tahu itu Muhammad Syahab tapi dikenalnya sebagai Imam Bonjol jadi seorang Imam yang berasal dari Bonjol lalu kita tahu ada Habib Luarbatang orang sangat biasa menyebutnya ayo kita ke Habib Luarbatang bukan lagi menyebut ke Habib Ali Drus tapi Habib Luarbatang yang populer Habib Panjang di Tangerang ada lagi Habib Tongkat Habib ini itu semuanya berdasarkan kebiasaan dari si Habib tersebut dan itulah terus yang dipanggil oleh orang sehingga seakan-akan si Habib asli ini gak ada Habib Kuncung yang ada kemana itu Habib Ahmad karena adanya kebiasaan memanggil berdasarkan gelar tadi nah ini saya baru dapat kemarin iseng-iseng ngobrol sama seorang alumni dari Yaman murid dari Habib Arsatiri itu Habib apa ya Habib Salim nah itu Habib Salim yang bercerita saya bilang wah ini pas ini kok dengan situasi yang ada sekarang katanya di Hadramut dan bahkan sampai sekarang kita juga di Indonesia ada ada kebiasaan seseorang dipanggil dengan nama kecilnya bukan nama kecil ya pokoknya nama yang bukan nama dia ini supaya lebih mudah penyebutannya jadi Abdullah disebut Abudi Ahmad Muhammad disebut Humid dan seterusnya saya juga punya tetangga anaknya Abdullah dipanggilnya Abudi nah dan ini akan dipanggil Abudi terus dia tidak akan pernah dipanggil Abdullah nama kecil ini tidak muncul tidak muncul di dalam dokumentasi Nisan nanti yang muncul adalah nama resminya ketika dia lahir oke silahkan lanjut terus yang terkait juga dengan masalah nama ya tadi ketika kami ke Yaman jadi begitu kami mulai tertarik untuk meneliti mengenai Hadrami biasanya antropolog begitu kalau dia meneliti satu grup etnik dia harus datang ke situ untuk untuk melihat sendiri bagaimana kehidupannya ada tadi yang menarik waktu ibu katakan saya tidak bisa kesana karena perempuan cuma laki-laki saya juga percaya itu saya mengatakan sama teman-teman gak gampang lah masuk ke grup ini ini male dominated world kemana-mana tuh laki aja susah lihat perempuan disana apalagi di Yaman gitu kan tapi ketika saya ke Yaman nah arang Yaman itu di banyak penulisan dikenal sebagai orang yang paling ramah yang paling ramah senang menerima tamu kalau tamu pulang diberikan sesuatu sehingga muncullah kata berkat dan sebagainya itu dibagi sesuatu dibilang barokah barokah lalu orang Indonesia menyebutnya berkat itu ternyata orang Yaman itu beda dengan keturunan Yaman yang ada disini mereka sama sekali tidak anti gitu saya mikir tadinya kan saya cuma pergi bertiga saya dengan anak perempuan saya dengan suami nah disitu kan kalau ke restoran harus ada untuk family dan sebagainya tapi ketika saya iseng ngobrol di hotel dengan resepsionis dan sebagainya itu mereka sangat tertarik apalagi mereka senang saya kan gak bisa bahasa Arab bahasa Arab saya bahasa Tarzan gitu kan jadi kita bicara bahasa Inggris dan mereka sangat senang berbahasa Inggris lalu kok ternyata gampang sekali kita berkomunikasi mereka tidak tidak risih gitu untuk berbicara dengan perempuan lalu ada satu juga yang menarik di Yaman itu kok kalau sore laki-lakinya tuh duduk pasang meja minum teh ngobrol itu laki-laki tidak ada perempuannya karena saya sebagai peneliti saya coba mendekati saya ngobrol ternyata saya diterima dengan mudah gitu jadi saya bilang kok male dominated ini malah gak terdapat di Yaman yang terdapat di sini nah satu pelajaran yang menarik di sini yang bisa dijadikan bahan analisa kali bu ya itu orang-orang Yaman Yaman mempunyai kebiasaan minum teh di halaman luar di pasar di depan toko dan sebagainya nah saya lihat di sini pada etnis-etnis Melayu yang sangat terpengaruh karena di situ berperannya orang-orang Yaman mempunyai kebiasaan ini atau kita balik kalau ada etnis Indonesia yang mempunyai kebiasaan kalau sore pasang meja minum teh di depan-depan toko hampir dapat dikatakan ini pasti pengaruh Yaman jangan-jangan itu bisa dijadikan indikator untuk melihat pengaruh Yaman melalui kebudayaan minum teh di sore hari yang dilakukan oleh para laki-laki tapi perlu dibuktikan ini baru hipotesa saya ya cuman saya melihat emang di Riau di Aceh di Sumatera ada kebiasaan ini nah ketika saya mengadakan penelitian di Yaman itu saya ketemu anak kecil perempuan berumur 10 tahun saya tanya siapa nama kamu saya kaget waktu dia jawab namanya saya binti ini binti ini binti ini binti ini sampai Abu Bakar bin Salim wih Masya Allah jadi saya tanya nama tapi dia menjawab sampai Abu Bakar bin Salim nah Abu Bakar bin Salim ini satu orang tokoh yang selalu dirayakan sehingga saya pikir at least anak-anak ini mengetahui nasab mereka sampai pada tokoh yang penting di dalam komunitasnya dan anak kecil hapal untuk 17 gitu itu sesuatu yang luar biasa jadi kalau dia hapal sampai 17 saya yakin ayahnya juga sampai 17 berarti lebih tinggi lagi kakeknya lebih tinggi lagi jadi menjadi 25 dari si anak kecil akan seperti itu kalau begitu nasab ini ya itu sesuatu yang tinggi tingkat kepercayaannya yang ada di kepala anggota masyarakat jadi merupakan pengetahuan kolektif kita bisa mengetahui nasab suatu orang-orang atau etnik dan sebagainya hanya melalui pendekatan pengetahuan kolektif ini karena mereka tuh semua tahu ke atas dan itu turun temurun sulit juga untuk didetorsi tadi Ibu karena ketika akan didetorsi oleh orang-orang tertentu ini anggota masyarakat akan mengontrol sehingga saya sangat yakin tingkat kepercayaan pengetahuan nasab pada anggota masyarakat itu bisa dipercaya kemudian ada lagi kebiasaan kalau kebiasaan mengirimkan doa Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal kadang-kadang tuh emang ada orang cuma sampai tiga tapi ada sampai kita capek nungguinnya Al-Fatihah ini ini nah ini juga menjadi sumber tingkat kepercayaan sebagai crosscheck kita kan selalu ketika menilai keabsahan data dengan melalui komparasi komparasi itu salah satu teknik yang sering digunakan itu kepengetahuan pada anggota masyarakat di butir E yang hafal akan nasab mereka ini bisa dicek juga dengan ketika mengirim doa kemudian kebiasaan menuliskan nama dengan geneologi di Batu Nisan jadi saya lihat ketika ke Yaman saya kebanyak tempat saya lihat eh ditulis itu semua kalau kita kan cuma binti binti satu dua aja tapi mereka terus saya lihat apa Ahmad bin Isya'umul hal muhajar tuh saya baca seperti itu nah lalu ada lagi nih satu kebiasaan ini ini berkaitan juga dengan situasi kita sekarang yaitu mengganti nama mengganti nama antara lain untuk menyelamatkan diri silahkan lanjut nah ketika di Indonesia sedang berjaya itu ya tahun 62 63 64 65 itu PKI berjaya itu yang namanya HMI orang pro HMI Islam dan sebagainya itu sangat terancam kalau melakukan sesuatu jadi saya kenal dengan seorang penulis yang sangat sangat vokal dia gak berani menggunakan nama aslinya karena bisa berbahaya nah dia anak dari Asad Asad itu artinya kan Singa Bu jadi dia anaknya Asad dia ganti namanya menjadi Singoputro jadi gak ada nih nanti nama dia nih si Bin Asad tapi yang ada adalah nama Singoputro jadi kalau orang nyari orang debat enggak kok enggak ada yang saya lihat tuh Singoputro padahal ini menuju kepada individu yang sama dengan nama yang berbeda nah ini kembali kepada Habib Satiri tadi lagi katanya ini ini dari beliau ya dari saya dapatkan dari informan saya katanya waktu itu Ubaidillah itu itu adalah Abdullah nama Ubaidillah tidak tidak lazim digunakan oleh oleh apa namanya oleh Mbak Alwi pada saat itu oleh Alul Bait kenapa karena nama Ubaidillah itu adalah pembunuh yang pembunuh itu Saidina Hussein dia adalah Ubaidillah Bidziad nah oleh ayahnya dipilih nama Ubaidillah kenapa karena waktu itu mereka dalam posisi terancam dikejar-kejar dan sebagainya nah untuk menyelamatkan diberikanlah nama yang tidak mungkin dipakai oleh Mbak Alwi enggak mungkin Ahlul Bait memakai nama ini oh pembunuhnya Saidina Hussein jadi ketika dikatakan itu orang akan mengatakan bukan itu bukan dia dia Ubaidillah kok enggak mungkin dia seorang Ahlul Bait nah apakah itu kalau informasi ini benar apakah itu yang menyebabkan nama Ubaidillah yang tidak ada yang ada adalah nama Abdullah padahal Abdullah itu adalah Ubaidillah tapi tercatatnya itu Abdullah yang jadi dikatakan oh enggak ada Ubaidillah yang ada Abdullah kok nah itu itu adalah Ubaidillah tapi diganti namanya menjadi Ubaidillah karena waktu itu mereka terancam eksistensinya jadi dan itu sangat biasa orang mengganti nama untuk menyelamatkan diri sampai sekarang itu sangat lazim argumentasinya bisa diterima tapi saya tidak tahu apakah benar waktu itu ayahnya Abdullah menggantikan namanya menjadi Ubaidillah kalau itu benar ini salah satu jawaban yang luar biasa untuk mengatakan tidak ada Ubaidillah yang ada adalah Abdullah karena ternyata Abdullah dan Ubaidillah adalah individu yang sama silah lanjut nah sekarang mengenai stratifikasi sosial kita tahu jadi saya juga agak kaget gitu ya ketika diributkan ini Mbak Alwi menempatkan dirinya di atas kita dijadikan budak karena itu sama sekali tidak kelihatan gitu di dalam tapi saya tidak akan membahas karena terlalu panjang saya coba melihat ke atasnya aja kan kita ada di dalam stratifikasi kita menduduki satu posisi status berdasarkan ascribe dan achieve status kalau ascribe status kita tidak usah berusaha otomatis akan mendapatkan satu posisi tapi kalau achieve harus dengan usaha jadi saya menjadi seorang syarifah misalnya seorang hadrami seorang Mbak Alwi tidak usah berusaha bahkan saya mau buang saja tidak bisa misalnya saya mau melepaskan tidak bisa itu sudah melekat karena itu mau tidak mau begitu kita lahir kita akan dapat satu status berdasarkan kelahiran sedangkan achieve status sesuatu yang harus kita capai pendidikan pekerjaan prestasi dan sebagainya nah sekarang terkait masalah Mbak Alwi ini kita kita lihat banyak tokoh-tokoh yang memiliki karisma yang luar biasa mereka bisa mengumpulkan masa yang luar biasa yang bahkan pejabat pun tidak akan sanggup melakukan itu kenapa dia bisa mengumpulkan umat seperti ini karena dia memiliki karisma nah saya berargumentasi karisma yang dia miliki ini sebenarnya disebabkan ilmu dia ilmu yang nanti merupakan karakter ilmu dia yang ada di kepalanya ilmu dia berbicara dan seterusnya dan seterusnya nah kebetulan juga dia adalah seorang Mbak Alwi jadi dia mempunyai karisma karena ilmunya dan dia juga seorang Mbak Alwi jadi kita lihat Mbak Alwi itu kan ada yang bisa menggerakkan masa ada yang tidak menggerakkan masa ada Mbak Alwi yang mempunyai karisma ada Mbak Alwi yang tidak mempunyai karisma padahal dia adalah seorang yang sangat berhasil di dalam pendidikan padahal dia adalah seorang pejabat padahal dia adalah orang yang sangat kaya tapi dia tidak punya karisma sedangkan si tokoh agama tadi mempunyai karisma padahal sama-sama Mbak Alwi kalau gitu logikanya karismanya ini bukan muncul karena dia Mbak Alwi bukan karena dia keturunan Rasulullah tapi karena dia mempunyai pengetahuan mempunyai kehebatan untuk menggerakkan masa kalau sebabnya adalah keturunan Rasulullah kenapa yang lain tidak mempunyai karisma itu jadi saya menolak ketika dikatakan orang-orang ini memanipulasi dirinya dengan menyebut dirinya keturunan Rasulullah sehingga dihormati orang sehingga dia mempunyai karisma bukan dia mempunyai karisma karena achieve statusnya itu secara kebetulan juga dia mempunyai ascribe status karena kenapa yang lain tidak tidak mempunyai karisma tersebut nah bahwa tokoh agama memiliki status tinggi dalam masyarakat ini terjadi di mana-mana bukan terjadi pada Mbak Alwi pada Hadrami itu di seluruh dunia di semua etnik tokoh agama umumnya memiliki status yang tinggi kita lihat aja kemarin waktu paus datang itu bisa memberi contoh bagaimana penghormatan orang terhadap tokoh agama sehingga kalau orang-orang Hadrami kalau kita baca begitu banyak buku para migran dari Hadrami yang datang ini itu umumnya lulusan-lulusan pesantren-pesantren luar biasa memiliki pengetahuan agama yang luar biasa bahwa dia kemudian mempunyai karisma dihormati menduduki posisi yang penting itu adalah gejala sosial di dunia lalu kenapa sih kalau tokoh agama mempunyai karisma mempunyai posisi saya pikir itu diskusi di luar ini bisa dibikin seminar tersendiri lagi cuman yang pasti ketika orang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa dia akan mempunyai karisma dan dia akan menduduki strata yang tinggi bukan karena dia ba'alwi atau keradi ahlul bukan itu sebabnya silah lanjut nah kita kembali ketika Ahmad bin Ismail Al-Muhajir itu kan asalnya dari Irak ketika itu terjadi ribut-ribut di Irak Ahmad bin Ismail Al-Muhajir sehingga dinamakan Muhajir karena dia hijrah ke Mekah dulu lalu dia ke Hadramut nah ketika dia masuk ke Hadramut itu Hadramut itu beda loh waktu itu pengetahuan saya mengenai Hadramut itu kan berdasarkan folklore-f folklore cerita-cerita yang lucu wah Hadramut itu negeri yang yang luar biasa ada di bawah tapi ketika saya ke sana saya dibawa saya beruntung bahwa pemilik hotel adalah orang dari pemandu wisata saya dibawa ke satu istana dan itu dingin yang luar biasa dingin yang mirip Kenbera kebetulan saya lama di Kenbera saya bilang loh ini kok kayak di Kenbera saya pikir Hadramut itu panas ternyata ada daerah di Hadramut yang sangat dingin dan itu istana betul-betul seperti istana kalau kita datang ke Inggris dan sebagainya seperti castle dan sebagainya dan itu penduduk asli jadi ketika Ahmad bin Ismail Muhajir ini datang ke Hadramut disitu masyarakatnya sudah mengenal serata serata tertingginya bangsawan terus sampai lampisan budak jadi dimana orang mengenal bangsawan pedagang, petani dan sebagainya nanti terbawahnya budak itu juga gejala yang umum nah cerita yang saya dapat baik berdasarkan citratutur atau berapa tulisan ternyata orang-orang nah jadi Ismail Muhajir dan keluarganya sebagainya ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan ketika ada di sana otomatis karena ilmunya sering diminta pendapatkan sebagainya lalu menjadi posisi yang penting dan dia menduduki posisi atas yang disebutlah bisan sahid ini jadi kenapa mereka datang ke Yaman lalu bisa menduduki posisi tinggi itu kembali karena ilmunya dan ini juga terjadi di di Indonesia kalau kita mempelajari sejarah kesultanan yang ada di Indonesia mulai dari Aceh sampai dengan ke Maluku itu waktu itu saya mengikuti satu seminar dan saya kagum luar biasa ternyata para habaib ini masuk melalui perkawinan lalu mereka mempunyai posisi di istana kita lihat juga sejarah di Rio, di Kalimantan dan sebagainya bagaimana sultan-sultan mereka itu adalah orang-orang yang datang dari Hadrami jadi kalau migran bisa menduduki satu posisi tertinggi di satu tempat itu juga memberi kesempatan pada kita untuk mempelajari sebenarnya siapa mereka ini nah cuma kita lihat yang orang-orang Hadrami yang datang itu kan dua umumnya ada dua buku yang mikros tadi hari Rabu pernah saya ceritakan menarik sekali bu cerita mengenai seorang seorang Hadrami orang biasa dia datang ke ke Indonesia waktu itu belum ada kapal umum jadi enam bulan dia dari Hadramut sampai akhirnya tiba di Surabaya itu enam bulan berhenti di India dua bulan berhenti di Singapur berhenti di Fatavia jadi gak bisa langsung yang akhirnya mereka menjadi saudagar-saudagar batik tapi kalau saya lihat waktu itu di Pekalongan misalnya saya lihat banyak sekali itu saudagar batik orang-orang Hadrami Mbak Alwi mereka tidak menduduki posisi yang dihormati kok tidak mempunyai karisma yang punya karisma adalah yang habib-habib itu habib Lutfi misalnya nah yang menduduki posisi yang dihormati mempunyai karisma adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan kembali saya yakin berdasarkan studi kecil ini bahwa yang memberikan posisi tinggi kepada kaum Mbak Alwi yang datang di Indonesia adalah ilmu agama mereka bukan karena dagang dan sebagainya dan ternyata ini didukung bahwa tokoh-tokoh agama saya karena mempelajar di Jakarta Betawi jadi contoh-contoh orang-orang lokal yang luar biasa para pribumi yang menjadi kiai-kiai besar yang pengaruhnya dapat disetarakan dengan habib yang juga mendapat penghormatan itu Haji Abdullah Syafi'i Atahiria terus kiai-kiai besar yang kita tahu sekarang ini itu semuanya mempunyai mempunyai posisi yang tinggi karena pengetahuan agama mereka silahkan lanjut nah ini nah dunia ibu ya naskah citra tutur folklore jadi saya membaca beberapa naskah lalu ada citra-citra tutur di Indonesia itu ada tradisi namanya Haji Ja'far Haji Jahit tukang cerita kita bilang itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan citra-citra orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan nah kasusnya ini pernah saya ceritakan takut memposankan ketika pertemuan hari Rabu tapi singkat sekali ibu jadi Hidayati Amal dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa gitu ya mempunyai seorang anak si anak heran kenapa dia mempunyai Eyang Kakung yang beda yang disini dipanggilnya Eyang Abah yang disini dipanggilnya Eyang Kakung Eyang Abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami kalau yang Eyang Kakung orang Jawa lalu dia dia sosiolog dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta dia pelajari itu singkatnya kalau gak salah Hamang Kubono kelima atau keempat punya anak perempuan sakit lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami lalu ada ada seorang apa namanya dari Hadrami itu seorang Mbak Alwi dia bisa menyembuhkan diangkat menjadi menantu kemudian si putri ini bersaudara dua orang yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut yang satu kawin dengan pangeran Jawa masing-masing punya anak laki-laki masing-sasing satu mereka menjadi sepupu nah si si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh Tanah Jawa saya lupa gelarnya yang panjang itu Panotogomo Tanah Jawi segala itu kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa kenapa? karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda dari tulisan dia dikatakan bahwa pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa tapi pangeran Diponegoro adalah seorang bakbut bakbut itu salah satu klan di ini silahkan nah ada ada yang menarik ya gambar pangeran Diponegoro coba perhatikan di buku SD zaman saya SD dulu pangeran Diponegoro itu hidungnya mancung sekali tapi sekarang pangeran Diponegoro nya itu lain mukanya mukanya udah hidungnya udah pesek udah bukan muka hadrami nah ini juga pertanyaan ini kenapa kok gambarnya bisa berubah oke itu saya kira pengantar dari saya mudah-mudahan berguna kalau ada salah saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Prof Yasmin atas pemaparannya jadi kita hari ini dapat dua perspektif baik itu dari sisi filologi juga antropologi mengenai Baalawi karena memang yang kita pelajari adalah satu komunitas besar tidak mungkin melepas ilmu antropologi dalam mempelajari satu komunitas besar ini apalagi hanya berfokus pada naskah-naskah tadi dan menyampaikan mungkin kesimpulan-kesimpulan tanpa menampilkan penelitian-penelitiannya ada beberapa pertanyaan ke Prof Yasmin dari catatan kami dari presentasi tadi ada di awal tadi Prof Yasmin menyatakan bahwa dari tahun mulai tahun 2010 banyak peneliti dari luar meneliti Baalawi kenapa dari luar kenapa Baalawi dan kenapa Baalawi yang disini kalau kenapa dari luar jadi memang banyak antropolog dari luar saya membatas ini pada antropolog tidak pada ilmu yang lain itu yang justru menjadi pertanyaan saya kenapa mereka mempelajari Baalawi lalu saya mempunyai hipotesa sendiri terutama tahun 95 waktu tahun 95 itu banyak sekali orang mencari saya untuk paling tidak mencari informan awal untuk lanjut ke informan lainnya saya katakan kok akhir-akhir ini setelah tahun 94-95 tiba-tiba banyak sekali apakah ini disebabkan banyak tokoh berdarah Baalawi yang yang ikut bergerak di dinamika masyarakat yang ada sekarang ini tapi waktu itu saya ingat Michael dari Amerika peneliti yang saya tanyakan dia tidak tidak pernah menjawab itu tapi justru itu bagi saya pertanyaan kenapa banyak orang luar mempelajari Baalawi lebih menarik adalah yang dikemukakan oleh Martin Selama kenapa ketika orang mempelajari komunitas Hadrami semua cuma bicara Baalawi saya mau orang bicara yang non-Baalawi lalu kita mencoba membuat seminar itu sampai sekarang tidak pernah terjadi saya juga tidak tahu kenapa tapi tidak pernah terjadi apa menarik pembicaranya tidak ada yang tertarik atau saya tidak tahu tapi gagal kita oke baik Prof Yasmin lalu tadi Prof juga sempat bicara tentang social diviant dan banyak orang yang mengatakan ini salah satu root dari permasalahan bahwa dari kalangan Baalawi ada itu yang menyimpang gitu dan yang menyimpang ini diambil sebagai sampel untuk menilai suatu komunitas apa pandangan Prof Yasmin Pak D sebenarnya karena kita katakan menyimpang namanya saja menyimpang ditolak oleh masyarakat kan oleh yang mayoritas dan menyimpang itu tidak banyak orangnya nah biasanya positif dari orang yang menyimpang ini mereka yang membawa perubahan yang mau perubahan gimana bisa buat perubahan karena akhirnya lama-lama pertama itu tidak bisa dijadikan representasi karena kasus jadi salah kalau orang menarik kesimpulan mengenai masyarakat Hadrami dengan mempelajari satu dua orang yang melakukan penyimpangan namanya saja penyimpang dia adalah orang yang keluar dari gambaran ideal Hadrami kalau mau mempelajari Hadrami ya pelajari yang mayoritas bukan yang menyimpang tapi si penyimpang inilah yang bisa membawa perubahan katakan misalnya eksogami apalagi wanita kawin keluar itu kan bukan hal yang ideal pada masyarakat bukan yang ideal tapi kalau ini didiamkan tadinya satu orang menjadi tiga orang lalu menjadi bisa menjadi kelompok akhirnya lama-lama jangan-jangan peraturan nilai yang mengatakan sebaiknya seorang wanita kawin juga dengan orang dari grupnya itu bisa berubah bisa mulai diterima tidak lagi dihukum tidak lagi dikucilkan nah yang jadi si para penyimpang awal inilah yang membawa perubahan sosial itu posisinya jadi sebenarnya berbahaya juga ya kalau misalnya sosial deviant tadi dibiarkan nah itu diskusi sendiri lagi itu panjang menarik tapi artinya menarik kita mempelajari dinamika misalnya disini mempelajari dinamika masyarakat hadrami entry pointnya sosial deviant jadi semua orang bicara sosial deviant segitu berdampaknya sosial deviantnya sangat jadi agen perubahan bisa baik bisa buruk dari kacamata mana kita melihat kacamata tadi sih kayaknya buruk penyimpang soalnya baik terus Prof tadi Prof juga menyampaikan bahwa sebagai antropolog mempelajari tentang Mbak Alawi berangkat ke hadramot mencari informasi dan salah satu informasi yang Prof dapatkan adalah anak kecil hafal leluhurnya 17 nama apakah itu general disana banyak begitu Prof bisa saya katakan general karena ketika saya tertarik saya menanyakan beberapa anak semuanya seperti itu nah jadi meskipun sampelnya gak banyak tapi karena sampel saya menyebar di kota saya mana datang di tempat saya datang saya tanya siapa nama kamu dia dia jawab seperti itu berarti pertama mereka mempunyai pengetahuan dan itu satu tradisi tadinya saya kagum tapi anak saya bilang enggak itu gak terlalu sulit dia di hotel dia pelajari dia juga 17 sampai Abu Bakar bin Shalim tuh saya bisa oh iya ternyata gak sulit ya hafal juga akhirnya hafal juga dia iya jadi itu menggambarkan bagaimana masyarakat di Hadramut itu sangat menjaga nasabnya itu lalu apakah mungkin Prof dengan kondisi sosial yang seperti itu di masyarakat itu ada yang bisa memalsukan nasabnya di tengah masyarakat itu mungkin taribu titik bisa bantu saya tapi karena ya setiap orang tahu jadi ilmu nasab tadi ada di kepala setiap orang dan kan kalau di Hadramut itu terdiri dari kabilah-kabilah kabilah itu kira-kira klan kalau di bahasa antropologinya kabilah-kabilah tadi lalu ada ketua kabilah munsib dan sebagainya munsib ini nanti yang menjadi kalau seperti disini nenek mama posisi yang kata saya cuman itu individu sehingga kalau ada orang luar yang mencoba ingin mendistorsi ini ya sulit sekali bagaimana semua orang tahu itu dan itu ada yang kontrol sehingga gak mungkin juga itu akan dirusak kalau kayak tadi ada di naskah lalu penyalin naskah secara individu ingin menambah atau mengurangi itu bisa terjadi tapi kalau ilmu yang ada menjadikan pengetahuan kolektif individu sangat sulit atau hampir gak mungkin masyarakat itu menjadi kontrolnya ya Prof atas informasi itu kontrolnya ya orang-orang yang ditokokan disitu oke baik lalu Prof tadi ada catatan kita juga tentang oh iya di akhir tadi ada Prof Yasmin menyampaikan tentang hidayati amal hidayati amal ini meneliti keluarganya sendiri gitu ya meneliti silsilah keluarganya silsilah keluarganya sendiri lalu menemukan dalam penelitian beliau bahwa pangeran diponogorong marganya bakbut Robito Halawiyah tuh gak punya data itu gak punya data itu lalu apakah mungkin hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat ada hal yang baru diketahui artinya kan tidak umum di pangeran diponogoro di masyarakat diketahui sebagai bermarga bakbut lalu apakah mungkin dari pihak keluarga itu menemukan sebuah data-data baru lalu oh ternyata bakbut nih gitu nah ini masuk arenanya ibu titik karena dia datang ke keraton lalu karena karena dia anak seorang pejabat yang bangsawan gitu ya bangsawan Jawa sehingga dia dapat dengan mudah dapat akses mempelajari dokumen-dokumen yang ada di keraton dia mengadakan perhatian seperti dua bulan waktu itu dia belajari dokumen itu dia bahkan mengadakan studi banding sampai ke Ambon ke Makassar karena kasus pangeran dipenugorokan dimana sebenarnya makamnya ya tapi yang paling menarik untuk saya adalah ternyata Min saya ini ibu saya syarifah loh karena dari bakbut saya bilang oh dulu saya taunya sih betul sih bakal tapi aledrus ternyata bukan aledrus ya bakbut sampai situ iya jadi ini informasi ini bukan apa bukan dari Robito yang terdibilang membak alawisasi dipenugorok ini penelitian dari keturunan beliau penelitinya bernama Hidayati Amal itu yang disampaikan oleh Prof. Yasmin tadi lalu karena memang sangat terkait gitu ya antara filologi dengan antropologi dalam meneliti ini setelah Prof. Titi melihat tadi sedikit banyak perspektif antropologi dari Ba'alawi lalu sebetulnya kita mengundang Pak Menahem Ali disini filolog yang yang apa membuat sebuah kesimpulan gitu Prof kesimpulan yang dia buat adalah berdasarkan ilmu filologi Nasab Ba'alawi atau Ubaidillah tadi itu fiktif apa peran filologi atau apa proses dalam ilmu filologi bisa sampai ke dalam kesimpulan besar seperti itu iya memang saya tidak tahu persis ya bagaimana tokoh itu bicara seperti itu karena data kan memang harus kita harus lengkap harus ada gitu ya memang tidak pernah memaparkan data ya harus gak bisa kalau dia cuma asal ngomong lisan namanya itu siapa aja bisa ngomong sembarangan tidak bisa seperti itu karena harus ada data untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada Ubaidillah sementara Prof Yasmin tadi mengubah kemungkinan itu karena penama itu diganti jadi sebenarnya Abdullah ya Abdullah diganti karena untuk mencegah untuk proses penyelamatan diri pengamanan diri jadi bisa saja terjadi nah dia kalau bisa berkata seperti itu gak ada itu gak bisa berkata seperti itu harus ada bukti yang nyata juga kalau dia bilang salinan gak penting gak bisa filologi bermain di salinan gitu jadi bukti-bukti itu harus ada gak bisa dia sembarangan ngomong seperti itu itu terlalu apa namanya berani itu kalau sastralisan boleh aja kita complang-campli gak saruan ya kalau lisan kalau filologi seperti saya bilang kita bermain di fakta jadi kalau dia gak bisa kirim fakta itu jangan pernah bicara seperti itu gitu maksud saya kalau filologi itu memang mainnya di fakta dan tadi Prof Yasmin juga sudah mengeluarkan kemungkinan itu adalah nama nama si orang itu yang dalam rangka penyelamatan diri diganti namanya apa kenapa enggak seperti itu kira-kira Prof Titi kalau ada yang membawa proposal penelitian untuk sebuah tujuan membuktikan keberadaan ubaidilah dulu kira-kira apa yang harus ditempuh oleh peneliti itu ya tadi mencari kan kita dalam penelitian filologi ada inventarisasi ada deskripsi itu langkah itu harus ada harus jelas kalau tidak pernah menempuh langkah itu tidak pernah kehadromo tidak pernah kemakamnya cek tes karbon mungkin ke sumur-sumurnya ya enggak bisa itu lisan ya dongeng namanya jadi enggak boleh enggak bisa bolehkah mengatakan filologi dapat membatalkan keberadaan seseorang itu bukan bolehkah filologi membatalkan tidak tapi filologi butuh data untuk mengatakan sesuatu A atau sesuatu B enggak bisa hanya dengan lisan kemudian mengatakan oh ini enggak bisa enggak ada data ini hanya main di lisan enggak bisa hanya main di maksud saya main di salinan enggak bisa salinan pun penting untuk filologi artinya salinan pun diterima diterima memang kita bermainnya di salinan kalau enggak ada salinan kita enggak bisa kerja salinan kan data kalau misalnya statementnya harus ada yang artinya seseorang tidak ada dikatakan tidak ada sampai ada bukti sezaman itu bahwa dia ada ya harus begitu jadi maaf ini orang ini dikatakan tidak ada sampai seorang filolog mengatakan harus ada sumber sezaman kalau salinan enggak diterima kita bermain di salinan karena seperti saya bilang filologi itu sumbernya kan ditulis oleh penelis pertama yang mengarang itu atau yang mencatat itu kita ingat Al-Quran kapan sih mulai disalin mulai ditulis kan zaman Rasulullah enggak ada semua pakai ingatan baru abad ke-8 kalau enggak salah abad zaman siapa itu yang di sejarah Islam sosok lupa saya ya itu baru mulai ditulis itu kan setelah sekian lama waktunya setelah Rasulullah enggak ada nah apakah ketika zaman Rasulullah enggak ada itu semuanya nol kan enggak mungkin kan tetap kita hargai apa yang ditulis disitu apa yang ada pada waktu itu kan enggak bisa begitu saja dan berupa salinan ya Prof ya iya dan memang yang kita ada kita dapat adalah salinan mau apa dengan saya itu mencari yang aslinya sudah ratusan tahun mungkin sudah rusak apalagi kulit domba umpamanya ditulis dari kulit domba kan enggak bisa apalagi juga kemudian Prof Yasmin tadi sudah mengatakan kemungkinan itu adalah orang yang sama tapi dalam rangkap penyelamatan diri pengamanannya tadi ya dia namanya diganti supaya dia selamat bisa terjadi hal seperti itu nah memang dibutuhkan data tambahan lainnya ya tadi boleh makam boleh pedang boleh apa itu gunanya makanya ilmu lain itu saling berguna saling membantu filologi antropologi arkeologi bekerja sama artinya Prof Titi bisakah kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kesimpulan besar itu harus dilakukan penelitian secara langsung datang ke sumber-sumber utama melakukan penelitian arkeologi juga antropologi juga filologi semua sumber harus dipastikan apa di kolek gitu ya baru bisa menarik kesimpulan di ujungnya nanti betul banget kalau tidak melewati semua proses itu ya enggak bisa dongeng namanya tapi kesimpulannya langsung disampaikan ke masyarakat harus tolong enggak kan percuma kan itu menjadi masalah kan jadi kalau enggak menjadi masalah besar sampai sekarang makanya kenapa filologi bisa dipakai untuk menulis sejarah balwi tadi kenapa antropologi juga bisa ya karena unsur itu semuanya kalau enggak ada yang buat apa arkeologi bisa sangat membantu untuk benda-benda fisiknya tadi gitu jadi kalau enggak ada penelitiannya ya dan enggak ada penelitiannya enggak ada apa-apa tiba-tiba ngomong itu namanya dongeng kalau orang Jawa bilang mendongeng Prof. Yasmin untuk apa namanya dari perspektif Prof. Yasmin tentang fenomena seperti ini artinya menarik kesimpulan dulu tanpa menyampaikan proses penelitiannya jadi disimpulkan disampaikan ke masyarakat fenomena seperti ini dalam pandangan Prof. Yasmin seperti apa tapi kan penelitian misalnya bisa dia bikin hipotesanya dulu yang dia buatkan lalu dengan hipotesa itu dia mengalukan penelitian setelah penelitian dia mengatakan hipotesa bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan yang bukannya ditolak tapi tidak bisa diterima nah dia pada posisi yang mana tapi bisa juga dia mulai penelitian lalu dia melahirkan hipotesa apapun itu apakah itu di awal atau di akhir hipotesa penelitian tetap setelah mutlak jadi kalau tidak ada penelitian tidak ada data tidak ada hipotesa dan tidak bisa diuji juga datanya iya apa yang mau diuji iya baik ini sudah jam 4 sore terima kasih banyak Prof. Titi dan Prof. Yasmin atas kehadirannya ke Robito Halawiya semoga menjadi manfaat bagi masyarakat jadi tahu paham sekarang ilmu filologi seperti apa karena kemarin ini ilmu filologi dilihat seperti sesuatu yang sudah cakupan dari arkeologi yang menurut semua bisa menarik kesimpulan-kesimpulan besar begitu baik terima kasih banyak Prof. Titi Prof. Yasmin kami tutup sesi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wawahmatullahi Wabarakatuh